Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai sidang HBB Jadi HBB Saat ini sedang ditahan Karena kasus penganayaan Nah kali ini teman-teman HBB Bahar sudah menerima Vonis dari hakim Yang mana awalnya HBB Bahar ini Dituntut oleh pihak kejaksaan Dengan hukuman penjara 5 bulan Pada saat itu teman-teman HBB Bahar sebenarnya menerima Dengan putusan Atau tuntutan dari jaksa Yang menuntut hukuman Yaitu 5 bulan penjara Menurut HBB Bahar itu tidak berat Dan juga tidak ringan Artinya HBB Bahar Menerima Tuntutan dari pihak jaksa Kejadian ini sebenarnya teman-teman Dari tahun 2018 kemarin Dimana HBB Bahar ini Memukul salah seorang Soper taksi online Karena diduga Soper ini menggoda istrinya Sehingga HBB Bahar marah Dan memukul Kepada korban Yaitu Andrian Shah Soper online itu Namun sebenarnya Kasus ini sudah selesai Dimana HBB Bahar ini juga Setelah melakukan Pemukulan Ini mendatangi Korban Dan Minta maaf Atas kejadian itu Kemudian Pihak korban Andrian Shah juga Sudah memaafkan Tetapi Masalah ini Kok sampai Diteruskan Ke pengadilan Padahal Dua-duanya sudah Selesai Diselesaikan Secara damai Tapi Proses berlanjut Teman-teman Karena kita juga Tidak tahu Apa yang terjadi Karena Pihak korban Sebenarnya sudah Merelakan Mengikhlaskan Kejadian itu Sehingga Semua sudah selesai Tetapi Pihak jaksa Tetap menuntut HB Bahar Melakukan Penganayaan Pemukulan Dan Di penjara Dan dituntut Lima bulan Penjara Namun Hari ini Teman-teman Pihak hakim Ternyata Memfonis HB Bahar Dengan Tiga bulan Penjara Jadi dari Tuntutan Lima bulan Menjadi Tiga bulan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Baca beritanya Kita ambil Berita dari Kumparan News Teman-teman Kasus Aniaya Soper Taksi online HB Bahar Difonis Tiga bulan Penjara HB Bahar Bin Semid Difonis Selama Tiga bulan Kurungan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Atas Kasus Penganayaan Yang dilakukan Pada Soper Taksi online Bernama Antian Putusan Putusan itu Lebih ringan Dibanding Dengan Jaksa Yang Menuntut Lima Bulan Kurungan Menjatuhkan Bidana Kepada HB Bahar Bin Ali Bin Semid Oleh karena itu Dengan Bidana penjara Selama Tiga bulan Kata ketua Majelis Hakim Surahmat Selasa 22 Juni 2021 Jadi Hakim Surahmat Telah Menjatuhkan Fonis Yaitu Tiga bulan Penjara Terdapat Sejumlah hal Yang dinilai Memberatkan Dan meringankan Fonis Hal yang dinilai Memberatkan Yaitu HB Bahar Telah Memberikan Citra negatif Selaku Ulama Lalu Hal yang dinilai Meringankan Yaitu Sudah Ada Perdamaian Di antara HB Bahar Dan korban Yang Memberatkan Memberikan Citra negatif Karena terdakwa Sebagai ulama Kata Majelis Hakim Ini Yang Memberatkan Karena Sebagai Ulama HB Bahar Ini Melakukan Pemukulan Kepada Supir Online HB Bahar Dijerat Pasal 351 KOHP Pasca Putusan Yang dibacakan Majelis Hakim Pendukung HB Bahar Yang turut hadir Di ruang Sidang pun Serentak Mengucapkan Takbir Takbir Kata Pendukung HB Bahar Allah Akbar Ucap Pendukung HB Bahar Serentak Sebelum Diberitakan Kasus Penganian Tersebut Dilakukan Pada Tahun 2018 Lalu Dalam Persidangan HB Bahar Sempat Mengaku Telah Melakukan Perbuatan Penganian Tersebut Dan Menyampaikan Permintaan Maaf Di hadapan Majelis Hakim Menurut HB Bahar Aksi Penganian Itu Dilakukan Lantaran HB Bahar Mendengar Kabar Istrinya Jihana Jihana Rokaya Digoda Korban Nah Itu Berita terkini Mengenai HB Bahar Dari Tuntutan Jaksa Yang Itu 5 bulan Kemudian Difonis Hakim 3 bulan Dan Ini Merupakan Satu Keringanan Yang Luar Biasa Karena Tuntutan 5 bulan Difonis 3 bulan Lalu Bagaimana Teman Teman Pendapat Dari HB Bahar Terkait Fonis Kita Lihat Beritanya Kita Baca Berita Dari Tribun News Ini Tanggapan HB Bahar Bin Semit Setelah Difonis 3 bulan Penjara HB Bahar Bin Semit Menerima Fonis Yang Dibacakan Majelis Hakim Seusai Hakim Membacakan Amar Putusan HB Bahar Menyatakan Bahwa Ia Bertanggung Jawab Dan Menerima Apapun Putusan Hakim Sebagai Mana Sebelumnya Saya Bertanggung Jawab Saya Menerima Beberapapun Putusan Sebagaimana Sebelumnya Saya Bertanggung Jawab Saya Menerima Berapapun Putusannya Sebagaimana Sebelumnya Saya Bertanggung Jawab Saya Menerima Berapapun Putusannya Akan Tetapi Saya Menyerahkan Sepenuhnya Ke Pengacara Saya Ujar HB Bahar Yang Mengikuti Sidang Secara Virtual Salah Satu Kuasa Hukum Bahi Bahar Ikhwan Tuan Kota Kemudian Meminta Waktu Kepada Hakim Untuk Memikirkan Putusan Tersebut Kami Pikir-pikir Dulu Yang Mulia Ujar Ihwan Tuan Kota Hakim Pun Memberikan Waktu Selama Tujuh Hari Kepada Penasihat Hukum HB Bahar Untuk Pikir-pikir Atas Putusan Tersebut Baik Waktu Pikir-pikir Tujuh Hari Kalau Tidak Dianggap Menerima Hak Yang Sama Juga Kepenutut Umum Kata Hakim Nah Itu Teman-teman Kabar Terkini Mengenai HB Bahar Diansah 2018 Yang Silam Ini Sudah Hampir Tiga Tahun Teman-teman Ini Diungkap Di Persidangan Bahwa HB Bahar Dinyatakan Bersalah Dan Dihukum Kurungan Atau Dipenjara Selama Tiga Bulan Nah Sebelumnya HB Bahar Sudah Mengatakan Menerima Tuntutan Dari Jaksa Menerima Keputusan Tuntutan Dari Jaksa Yaitu Dituntut Lima Bulan Namun Hakim Berpendapat Lain Bahwa HB Bahar Akhirnya Divonis Ringan Yaitu Tiga Bulan Penjara Alasannya Menurut Hakim Adalah Yang Memberatkan Karena HB Bahar Ini Adalah Seorang Ulama Tetapi Melakukan Pemukulan Kepada Andrian Sah Kemudian Yang Kedua Yang Meringankan Yaitu Telah Terjadi Perdamaian Antara HB Bahar Dan Andrian Sah Dan Ini Diselesaikan Secara Keluargaan Dan Itu Tidak Masalah Dan Adrian Sah Sebenarnya Tidak Ingin Mengungkap Itu Di Pengadilan Karena Ini Sudah Diselesaikan Secara Damai Secara Keluargaan Namun Pihak Penutut Umum Berkata Lain Maka Masalah Ini Harus Diselesaikan Di Pengadilan Padahal Antara HB Bahar Dan Adrian Sah Ini Sudah Sama Saling Memaafkan Dan Tidak Masalah Tapi Yaitulah Teman Teman Pengadilan Di Indonesia Faktanya Seperti Itu HB Bahar Divonis 3 Bulan Walaupun Keduanya Sudah Saling Memaafkan Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh